Pemerintah Kabupaten Badung akan mengajukan kembali formasi guru bahasa daerah khususnya bahasa Bali. Pengajuan guru bahasa daerah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K rencananya dilakukan tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Kemudian Olahraga Badung Gusti Made Dwi Payana mengatakan pihaknya tengah menyiapkan berkas pengajuan P3K ke pusat. Dikatakan permasalahan guru bahasa daerah tidak hanya dirasakan Bali, khususnya Badung namun juga di seluruh Indonesia. Karena tidak ada formasinya, karena itu Dwi Payana berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambulkan permohonan formasi P3K. Pemerintah pusat diharapkan memberikan formasi itu sebab hampir seluruh sekolah yang ada guru bahasa daerahnya, sebelumnya Ketua DPRD Badung Putu Parwato mendorong eksekutif agar memperjuangkan rekomendasi dari pemerintah pusat untuk pengangkatan guru bahasa Bali. Politisi esal dalung kuta utara ini menilai para guru bahasa Bali harus memperoleh kuota untuk diangkat sebagai guru P3K karena keberadaan mereka sangat dibutuhkan, karena pihaknya siap memperjuangkannya sehingga kuota P3K untuk guru bisa dibuka seperti yang lainnya. Bali Post melaporkan.